PC yang ada di sebelah gue ini, gue beli dengan harga 8,9 juta rupiah, semuanya komponen baru, dan udah mendapatkan RTX 4060 di dalam PC rakitan ini. Ya, lo nggak salah dengar, kalau PC yang gue beli ini, harganya itu 8,9 juta rupiah aja. Tepatnya, kalau nggak pakai voucher diskon, itu di 9 juta kecil sih. Gue belinya ini di COC komputer, kalian bisa coba cek aja di Tokopedia-nya, atau di Shopee-nya, atau mungkin kalian bisa langsung datang ke COC komputer di Mangga 2, lantai 3, kalau kalian mau belinya offline. Nama paketannya itu ialah COC Gamers Box V129, kalian bisa cek aja di situ, atau kalau kalian mau ngecek-ngecek paketan-paketan PC rakitan yang lain di COC komputer, kalian bisa cek juga ya untuk paketan rakitan PC dari COC komputer yang lainnya. Sebelumnya juga gue sempat berkolaborasi dengan COC komputer untuk jualan PC juga, yang mana PC kolaborasi gue dengan COC komputer itu biasanya di tuning, ya, dapet profile tuningan dari Gaptek.id. Tapi PC yang satu ini bukan kolaborasi gue dengan COC komputer ya, jadi gue bener-bener plek-ketip-plek minta paketan yang memang bawaan dari COC komputer aja. Jadi semua spesifikasi yang ditawarkan di sini bukan dari Gaptek.id, melainkan langsung dari COC komputer sesuai dengan paketannya yang datang. Kalian juga udah pasti bakalan bisa dirakitin secara free, gratis, bisa diinstal Windows juga, ini juga PC-nya bukan dirakit sama gue, langsung dirakit sama COC komputer, jadi kita bisa langsung ngebahas apa aja yang memang bisa didapatkan. COC komputer juga bilang bahwa PC paketan untuk Gamers Box V129 ini, kalian masih tetap bisa ganti 3 komponen yang memang kalian pingin ganti gitu ya. Dan untuk beberapa part juga itu kondisinya disesuaikan dengan stock, misalnya seperti casing yang nggak punya pengaruh dengan performa, atau seperti power supply gitu, atau SSD diganti dengan level yang setara dan juga kapasitas yang setara. Tapi harganya nggak berubah, terkecuali kalian memang mau ubah konfigurasinya pada 3 komponen yang memang kalian inginkan. Nah harganya sebenarnya itu ada di 9 juta kecil ya, tapi kalau gue cek di Tokopedia-nya, waktu itu gue dapetin di sekitar 8,9 juta rupiah, kurang lebih dapet itu sekitar segini lah. Dan dengan harga segitu, kita udah mendapatkan RTX 4060, RTX 4060 yang didapetin disini dari Zotac. Memang untuk Zotac ini harganya yang paling murah saat ini di Indonesia, tapi bukan berarti karena murah Zotac tuh jadinya jelek. Zotac tuh kalau di US, dia salah satu top brand juga disana, untuk brand partner dari Nvidia. Iya, jadi sebetulnya Zotac tuh bukan brand yang jelek kok, bahkan cenderung ya salah satu brand partner terbaiknya Nvidia juga. Ya memang ada isu untuk Zotac itu katanya sekarang udah di assembly di Indonesia. Cuma kalau gue cek lewat box-nya sih disini tulisannya masih made in China ya, jadi belum tau sebetulnya itu beneran udah ada assembly factory-nya di Indonesia atau belum. Yang pasti ya ini garansi-garansi resmi kalau dapetnya dari Agress, disini udah ada stiker hologramnya juga dari Agress, Jadi gak perlu khawatir disini yang dijualnya itu bergaransi resmi. Cuma memang untuk beberapa komponen, menurut gue memang masih ada yang perlu dikompromikan. Tapi memang wajar karena PC rakitan yang satu ini budgetnya betul-betul di-press banget sama COC komputer. Contohnya yang harus dikompromikan gue rasa ya ada di motherboard misalnya. Motherboard disini menggunakan dari Biostar dengan chipset H610M-nya dia, dan ini juga H610-nya yang DDR4. Jadi penggunaan memori DDR4 juga gue rasa dipilih sama COC komputer karena kit memori dari DDR4 juga harganya masih cukup terjangkau. Nah untuk motherboard juga ini menjadi salah satu concern jika kalian kurang srek sama chipset H610M karena dia masih cuma mendukung PCI Gen 3 untuk M.2-nya, lalu bagian I.O-nya mungkin ngerasa kurang, ya kalian bisa naikin ke B660M versi budget yang udah menggunakan NVMe PCI Gen 4. jika kalian ngerasa perlu untuk menggunakan NVMe PCI Gen 4. Untuk VRM-nya memang agak-agak botak ya, memang nggak ada heatsinknya sama sekali. Cuma sebetulnya nggak masalah banget sih dengan VRM yang seperti ini karena kita juga nggak menggunakan CPU yang high-end. Jadi sebetulnya masih ideal aja untuk CPU yang TDP-nya itu ada di 60W atau mungkin turbo-nya di 80W atau di 90W. Nanti untuk bagian pengujiannya juga gue bakalan ngeliatin untuk VRM temperaturnya itu ada di angka berapa derajat Celcius. Di sini sih bagian I.O-nya udah ada 6 USB ya di bagian belakang, jadi menurut gue udah cukup fine aja sih meskipun USB 3-nya cuma ada 2. Tapi tenang aja USB 3 tuh di casing masih tetap disediain 1 lagi dan ada 1 USB 2.0 lagi, eh 2 bahkan USB 2.0-nya di dalam casingnya. Jadi gue rasa itu masih bisa dikompromikan tapi kalau kalian mau upgrade ya itu kalian bisa pertimbangkan juga untuk naikin ke B660M. Lalu pertimbangan berikutnya ialah di bagian power supply. Power supply-nya yang gue dapetin di sini dari I.Go ya dengan seri GP550 yang berarti kapasitasnya 550W. Ini udah 80 plus bronze sebetulnya, certified juga, bukan 80 plus abal-abal. Cuma ini kan PSU gue belum pernah coba, baru pertama kali, jadi gue belum tahu jangka panjangnya seperti apa. Kalau gue sih merekomendasikan kalian langsung ganti aja komponensi power supply-nya ke yang seri agak di atas sedikit, misalnya seperti FSP Havi Pro gitu ya. Ya cuma nambah sekitar 100 atau 200 ribu itu udah dapet yang menurut gue lebih oke secara kualitas. Atau mungkin ganti ke Cooler Master kayaknya juga masih ada di segituan atau ganti ke EnerMax gitu ya yang memang secara nama juga udah lebih kedengeran gitu kualitasnya. Jadi untuk power supply, gue sih menyarankan untuk langsung diganti aja. Toh, kalaupun kalian ganti power supply-nya di awal, kalian masih tetap bisa dapetin PC ini dengan budget di 9 juta kecil karena nambahnya juga cuma sekitar 100 sampai dengan 200 ribu rupiah. Untuk memori di sini kapasitasnya 16GB dual channel DDR4-3200 dan dapetnya ini udah cukup bagus ya dari EPCR NOX. PC rakitan gue sebelumnya juga dengan COC komputer itu menggunakan EPCR NOX. Jadi ini adalah kit memori yang memang udah cenderung bagus. Bahkan untuk NVMe SSD-nya, meskipun ini NVMe PCI Gen 3, tapi udah dapet NVMe SSD dari EPCR juga yang memang secara kualitas, secara rata-rata kualitasnya itu bisa dibilang cukup baik lah. Cuma kalau kalian butuh kapasitas yang lebih tinggi, kalian butuh PCI Gen 4, ya tentu kalian perlu mengganti motherboard-nya. Karena kalau kalian colokin NVMe PCI Gen 4 di motherboard ini, agak sayang aja gitu karena speed-nya bakalan kelimit di NVMe PCI Gen 3. Jadi untuk rakitan yang satu ini, penggunaan NVMe PCI Gen 3 di 512GB memang langkah yang tepat untuk nge-press budget-nya di awal. Jadi kalian kalau misalkan mau ganti SSD-nya atau kalian mau tambahin jadi 1TB, 2TB, itu masih bisa banget ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nambahin jadi 2 atau 3 slot M.2, ya sebetulnya memang motherboard menjadi concern juga ya di sini. Untuk cooling juga di sini, nggak menggunakan cooling aftermarket, cooling-nya stock aja dari bawah Intel. Karena CPU yang kita pakai di sini adalah Core i5-12400F. Core i5-12400F itu CPU yang masih ideal banget sebetulnya untuk isi rakitan, apalagi kalau kita concern-nya itu buat bermain game. Ya, kalau kita pakai buat editing-editing video juga sebetulnya CPU saat ini udah jarang kepake karena kita udah ada RTX 4060 yang mana ini encodernya udah sangat-sangat lengkap bahkan hingga EV1. Kalau kita menggunakan 12400F sekalipun, iGPU-nya belum punya encoder selengkap si RTX 4060-nya. Nah, yang berarti jika kalian editing video dengan PC ini, kalian bakalan lebih banyak pakai si discrete GPU-nya ketimbang kalian pakai si CPU. Terkecuali kalian memang mau 3D rendering gitu ya, kalian gue rasa bisa concern untuk naikin kapasitas memorinya ke 32GB. Atau mungkin lebih dari 32GB kalau kalian sanggup untuk beli kit memory yang double capacity. Nah, untuk casing, di sini casing-nya itu dari PC cooler ya. Dengan seri yang gue juga agak kurang tahu seri apa, yang pasti ini casing-nya murah. Cuman udah dapet 4 fan di sini, yang berarti kalau casing sebetulnya gue nggak bermasalah sama sekali ya. Casing di sini juga udah tempered glass, ukurannya juga pas, micro ATX, jadi udah kelihatan cukup compact gitu. Fan-nya memang ya begitulah RGB-nya, tapi kalau kalian mau ngejar murah, sebetulnya casing kayak begini aja sih ya udah cukup-cukup aja. Kalau gue harus ganti 3 part dari paketan COC Gamers Box V129 yang satu ini, gue mungkin bakalan bikin total spesifikasinya tuh kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat apa aja yang gue ganti untuk 3 komponennya. Itu mungkin bisa gue rekomendasikan ke kalian jika kalian pingin beli si COC Gamers Box V129 dengan mengganti 3 komponen tertentu. Tapi memang harganya gue rasa bakalan naik sedikit, cuma gue jamin itu masih tetap di bawah 10 juta rupiah. Di bawah 10 juta rupiah atau 9 jutaan untuk mendapatkan PC rakitan yang udah pake RTX 4060 itu juga masih tetap murah secara harga gitu. Kalaupun kalian mau belinya itu paketan plak-ketiplek bawaan dari si COC kayak begini juga ya menurut gue masih fine aja sih. Kalau kalian penasaran gimana performanya jika beli paketan PC-nya itu nggak diganti sama sekali untuk komponen-komponennya, jadi cuma bawaannya aja seperti ini, kita langsung aja lihat untuk kemampuan dan juga performa dari PC ini seperti apa. Buat pengujian pertama, gue bakalan ngecek untuk sistem powernya terlebih dahulu. Powernya ini dicek melalui wattmeter, dan kalian bisa ngeliat disini untuk idle-nya itu ada di angka sekitar 65W. Lalu ketika gue menjalankan Cinebench R23 doang, itu dia bakalan narik daya di sekitar 96W. Dan kalau gue lagi pake main game, itu dia bakalan ngelot di sekitar 230-an watt. Yang berarti, disini kalau kalian main game, sebetulnya masih ada di bawah dari setengah kapasitas power supply-nya. Sayangnya, motherboard dari Biostar ini nggak ada sensor untuk tegangan 12V, jadi gue nggak bisa ngecek untuk tegangan 12V-nya sebetulnya masih beres atau nggak. Cuma ada sensor tegangan untuk 3,3V dan juga 3Vsb aja. Kalau gue cek berdasarkan Huawei Info, disini CPU package powernya memang punya turbo boost di angka sekitar 80W, dan kemudian dia bakalan sustain di sekitar 65W, sesuai dengan standar TDP dari Intel Core i5-12400F. Dengan stock cooling, power segini tuh masih bisa ditahan di bawah TJ Maxx ya. Semua pengujian disini, gue lakuinnya itu dengan posisi casingnya tertutup tempered glass. Maksimum temperatur CPU-nya masih ada di angka 80 derajat Celcius, jadi sebetulnya masih aman aja. Gue juga sempat ngecek untuk temperatur VRM, yang mana gue udah sempat ngecek bahwa sensor temperatur 1 ini ialah sensor dari VRM-nya. Dan untuk VRM ketika menjalankan Cinebench R23, itu cenderung masih aman ya, di sekitar 72 derajat Celcius. Lalu untuk GPU-nya, disini punya temperatur maksimal di sekitar 75 derajat Celcius, masih adem banget untuk ukuran RTX 4060 sebetulnya. GPU powernya untuk RTX 4060 disini berada di kisaran 120-130W. Ketika dipake buat main game, disini CPU temperaturnya juga cenderung lebih adem ketimbang melakukan stress test dengan Cinebench R23. CPU temperaturnya tuh ada di angka sekitar 60-an derajat Celcius aja, sementara untuk GPU temperaturnya pun bahkan masih jauh di bawah 75 derajat Celcius. Nah, kemampuan dari si Intel Core i5-12400F-nya disini memang nggak sepenceng itu ya, karena dia dikasih turbonya itu di sekitar 70-an Watt aja. Maksimal banget di angka 80-an Watt lah, dan multi-core-nya ada di angka 11.000 sekian. Sebetulnya nggak masalah sih, karena kita nanti bakalan pake banyak untuk main game yang memang lebih banyak manfaatin si GPU-nya juga. Dan kalaupun dipake buat editing video, contohnya seperti di CapCut, ini kita udah bakalan manfaatin si RTX 4060-nya, terutama jika kita lagi jalanin encoding. Contohnya seperti encoding AV1 yang mana disini udah cukup kenceng, dapet di 2 menit 2 detik untuk video berdurasi sekitar 13 menit. Ataupun misalnya di DaVinci Resolve yang juga mempunyai kemampuan yang mirip-mirip seperti yang ada di CapCut jika kita menggunakan Encoder AV1. Kalo dipake buat Blender, disini scene classroom itu dapet di angka sekitar 819 sampel per menit jika kalian menggunakan si RTX 4060-nya. Jadi kalaupun kalian pake PC ini buat animasi 3D atau proyek-proyek 3D, sebetulnya RTX 4060-nya juga masih bisa dimanfaatkan. Ataupun live streaming menggunakan OBS, tentunya ini bakalan support banget karena udah ada MFANG dari si RTX 4060-nya lagi-lagi. Jadi peran si GPU-nya ini bakalan lebih banyak untuk beberapa skenario penggunaan. Kalo dipake buat main game, sebetulnya kalian bisa sesuaikan aja. Kalo kalian manfaatin seperti frame generation, sebetulnya untuk preset ultra ataupun high seperti di Cyberpunk 2077, itu udah bisa mendapatkan rata-rata di atas 60fps. Di sini rata-rata yang bisa gue dapetin untuk preset ultra dengan ray tracing pula, ini udah bisa dapet rata-rata di 96fps. Dan 1% low frame rate-nya juga masih cenderung baik sih menurut gue ya, ada di angka 50. Lalu seperti Hogwarts Legacy juga di sini gue bisa mendapatkan rata-rata di 94fps dengan 1% low frame rate juga yang bahkan masih cenderung baik. Ini gue udah menggunakan preset ultra. Kalo kalian mau pake frame generation dan incer high frame rate, sebetulnya udah sanggup-sanggup aja. Ya paling untuk beberapa game yang memang mengedepankan untuk pake VRAM yang sangat-sanggup tinggi, misalnya contohnya seperti di The Last of Us Part 1. Di sini rata-rata fps-nya sebetulnya gue udah cukup tinggi, dapet di sekitar 93. Tapi 1% low frame rate-nya terkadang memang bisa turun ke sekitar 29 atau 30fps. Jadi kalian bisa turunin beberapa preset-nya, gak usah dipaksain mentokanan, yang penting mainnya nyaman aja. Horizon Zero Dawn juga gue bisa mendapatkan rata-rata 131fps dengan preset ultimate di sini, dan di sini menggunakan DLSS Quality, tanpa frame generation sama sekali. Sub indo by broth3rmax Kalau dipake buat game kompetitif, kalian sebetulnya cukup ideal apabila kalian punya monitor 165Hz ataupun 240Hz. Tapi gue sih lebih menyarankan untuk di 165Hz aja, karena 1% low frame rate-nya di PC ini masih ada di sekitar range 160an fps, meskipun rata-ratanya udah ada di sekitar 330an. Kecepatan SSD-nya di sini moderat banget sebetulnya. Ya wajar, karena ini adalah NVMe PCI Gen3 yang dipake. Oke, kecepatan read-nya ada di angka sekitar 2GB per second, dan write-nya di sekitar 1,8GB per second. Random 4K-nya juga gak kenceng-kenceng banget, read-nya itu untuk Q1-T1 di 50an MB per second aja, tapi untuk kecepatan tulisnya ini udah cukup baik di 200an MB per second. Ya, jadi begitu ya kurang lebih untuk paketan dari COC komputer, yaitu COC Gamers Ball V129. Nanti mungkin kalau yang dari Shopee, gue bisa tag aja langsung di produknya di YouTube, atau gue taruh link-nya di kolom deskripsi. Atau buat kalian yang mau beli langsung, kalian bisa langsung aja untuk kunjungi COC komputer di Mangga 2 Mall lantai 3 lebih tepatnya. Menurut kalian gimana nih, untuk kemampuan dan juga performa dari PC yang harganya bahkan bisa di bawah 9 juta rupiah, dan udah menggunakan RTX 4060 yang satu ini? Coba kalian komen aja di bawah, dan kasih pendapat kalian masing-masing. Kalau menurut gue sih, fine aja ya. Ya, paling nggak kalau kalian memang nambahnya nggak mau terlalu banyak gitu ya, cuma pingin nambah 100-200 ribu aja. Gue saranin kalian ya paling ganti aja di bagian power supply-nya, biar kalian juga lebih ngerasa tenang lah gitu. Karena gue jujur belum tahu untuk kualitas dari power supply ini seperti apa. Tapi sejauh ini, performancenya masih cukup menjanjikan kok. Terutama kalau kalian mau mainnya itu di resolusi 1080p, atau mungkin kalau ke-14-40p, ya kalian harus manfaatin upscaler dan juga frame generation. Kurang lebih segitu aja yang bisa gue sampaikan. Silahkan komen di bawah menurut kalian gimana PC yang satu ini. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan. Sub indo by broth3rmax